Intro Menapaki hari kedua puasa Ramadan kemarin, sebuah pemandangan mengejutkan pecahan di rumah Hilda Fitria. Bagaimana tidak, di tengah gonjang ganjing masalah status pernikahannya dengan Chris Hatta, kemarin Hilda merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan menggelar acara pengajian sekaligus santunan anak yatim di rumahnya. Uniknya acara tersebut tidak hanya menghadirkan ibu dan kakeknya, tapi juga keluarga besar dan turut mengundang Billy Saputra. Maka sebelum azan maghrib bergembang menandakan buka puasa berlangsung, Hilda pun terlihat antusias dan bahagia mempersiapkan acara ulang tahunnya yang bernuansa religi seperti berikut ini. Hai pemirsa hotshot, hari ini alhamdulillah usia aku genap 23 tahun, hari ini aku mengadain acara nih bareng anak yatim, bareng keluarga juga mau buka puasa gitu. Nih kita lihat, kita lihat nih apa aja yang udah siap ya. Nih makanan udah ditaruh semua ya? Ini berhubung aku lagi mau ngadain acara buka puasa bersama anak yatim. Hai adik adik! Tuh, halo. Nih, ini ada mamaku nih, mas. Tuh, ini nenek aku nih. Tuh, nenek aku yang paling cantik. Sementara Hilda dan keluarga besarnya menggelar acara pengajian, di luar, Billy pun bergegas datang menciptakan sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya Billy seolah tak sabar ingin bertemu Hilda yang sedang berulang tahun. Ada apa dengan Billy dan Hilda? Tak pernah mengakui secara terang-terangan soal status hubungan mereka di tengah gonjang-ganjing masalah pernikahan Hilda dengan Chris Hattah? Mungkinkah diam-diam Billy memang tengah menjalin hubungan cinta serius dengan Hilda? Mungkinkah diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam. Mungkinkah diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam. Sering, sering. Kalau mama sih senang aja gitu, Alhamdulillah Hilda dapat pendamping kayak Billy, Alhamdulillah. Karena feeling orang tua kan itu ya, mama sih udah memang dari pas sama si, sama yang itu juga dari awal mama juga udah kurang serak gitu. Karena kan feeling orang tua kan kuat ya kan Ya ini ya mama lihat orang yang baik Waktu pas si Chris datang ke rumah sakit tuh benar-benar kaget Shock banget Kenapa kok bisa gitu kan Yang mama gak habis pikir Dia kan udah kenal mama Si Chris kan udah kenal mama Ya kan dia udah tau rumah mama Ya kalau memang dia ini secara baik-baik dong datang ke rumah Ya kan ngomong secara baik-baik Kalau diginiin kan mama jelas-jelas kan kecolongan juga Ya kan dia bisa ngomong kesana kemari kesana kemari Ya kan kalau memang dia laki-laki jantan datang ke rumah Ya kan lamar Aku kan sama Hilda udah hampir lama ya Udah hampir bertahun-tahun aku sama Hilda kan Memang aku sering banget datang ke rumah sini Terus ketemu sama mamanya Hilda Sama beberapa keluarganya Hilda Teka-teki pun kian kental mewarnai suasana acara buka puasa bersama di hari ulang tahun Hilda kemarin Ketika Billy tak lagi malu-malu mengenakan cincin di jari manis kirinya Menyesakan tanya Mungkinkah ini sinyal bahwa Billy akan segera melamat Hilda untuk menikah di tahun 2018 ini Pasca menuai vonis putusan status pernikahan Hilda dan Chris Hatta pecah Entahlah yang pasti Saat Hilda tengah mesra menyuapi Billy menu buka puasa Ibunda Hilda mendadak memanggil Billy agar mendapatkan berkah doa dari kakek buyut Hilda Apa isi doa yang diberkahi oleh kakek Hilda berikut ini? Terima kasih Billy Billy, Billy mau didoain Billy Kita makan dulu deh Tadi perasaan udah kesona kok mau panggil lagi Belum ada kepikan kesana tapi kita lagi apa ya menitih-menitih perlahanan untuk menuju kesana Dalam arti kita harus introveksi diri dulu satu sama lain saling koreksi diri kita kekurangannya apa kekurangan apa gitu Dalam arti gini kita aja pacaran atau berhubungan aja masih ada persoalan-persoalan kecil bisa-bisa menjadi besar Nah justru itu kita harus gimana caranya menangani permasalahan-permasalahan itu dengan baik Otomatis kan kalau misalkan kita menikah sekali untuk seumur hidup kan Jadi aku tuh tidak mau dengan apa ya menikah lalu berpisah Jadi kita harus bener-bener mateng Bener-bener mateng lah intinya ya sekarang jalanin aja dulu Thank you hotshot karena udah ngikutin aku nih seharian dari buka puasa bareng-bareng anak yatim Ngerayin ulang tahun aku Pokoknya untuk kalian semua Kita mau ngucapin Selamat menaikan ibadah puasa Mohon maaf lahir dan batin Semoga sama ibadah puasa kalian diterima sama Allah SWT Saya berperan sebagai Ustadz juga sih mungkin udah muka terakhir kali ya penulis naskah tuh kalau bikin naskah ngepasin muka kayaknya